Ini VIP 10 doang, tapi dia ambil jajian. Udah pasti kalah dia lawan dia, Cok. Eh, udah pasti kalah dia lawan dia. Oke, karena aku orang ketiga ya, guys, ya. Eee, si... Oke, Cok, kembali lagi di channel Pes Gaming, channel free playeran rajin penampungannya untuk kampasan. Oke, sekarang kita repoket incoming server global, ya. Ini ada di akunnya si Superfin. Ya, Superfin, masih level 65 VIP 11. Ini mungkin sebulanan, ya. 46 hari, ya, Cok. Satu setengah bulan. CP-nya 412 ribu. Itu gede, ya. Mungkin karena dia VIP 11, ya. Oke, dari segi ranking. Dia ada di ranking 5. What the heck? Pokemonnya cuma 2 doang. VIP 14, ya. Ini ada VIP 10. CP-nya bahkan udah 537 ribu, Cok. Ini entah kenapa. Dia mungkin nyicil-nyicil, ya. Menurutku, kalau nggak bisa nyampe VIP 12, itu mending VIP 7 aja, gitu. Karena VIP 7 dapet privilege fortune cat-nya kan 2 kali, ya. Berarti bisa spin 7 kali, gitu. Ini kalau VIP 11, nanggung... Eh, VIP 10 aja. Sorry, ke VIP 7 aja. Maksudku, kalau nggak bisa nyampe VIP 12, mending ke VIP 10 aja. Karena VIP 10 itu dapet privilege fortune cat-nya 3 kali, ya. Kalian bisa dapet diamon mungkin sekitar 14 ribu, gitu, ya. 12-14 ribu, gitu, setiap bulan, ya. Dari fortune cat. Ini untuk VIP 12-nya masih kurang 10 ribu diamon lagi. 10 ribu diamon, Cok. Mahal, ya. Berapa juta, itu, Cok. Oke. Dan ini kan masih belum dapet, sih, Mewtwo, ya. Untuk Pokemon-nya, ini, Cok, ya. Untuk Pokemon-nya, wah, dia langsung tersesat di awal, dong. Dia ambil Giratine. Dia ambil Giratine, Cok. Ini kayaknya dia beneran nyubi, ya. Nggak tahu, gitu. Dia tahunya, ah, ini Pokemon S+, pasti bagus, gitu. Padahal udah nggak meta, Cok. Ini Pokemon lama, ya. Dan dia start-up sampai bintang 7, dong. Dia start-up sampai bintang 7. Kalau misalkan yang bintang 8 Mew Origin-nya dulu, itu kan lebih geke, ya. Atau misalkan dia kemarin ambil Zajian, gitu. Karena di server dia, itu top, ini, top 2-nya. Ini VIP 10 doang. Tapi dia ambil Zajian. Udah pasti kalah dia lawan dia, Cok, ya. Udah pasti kalah dia lawan dia. Oke, karena aku orang ketiga, ya, guys, ya. Si Finn ini, Super Finn, pasti kalah lawan Destroyer. Karena dia ada Zajian. Wah, 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 sayang, sih, ini, Cok. Sayang, sayang, sayang. Ini ada di ranking 6, ya. Untuk arenanya, dia ada di ranking 6. Bahkan ngelawan VIP 0 aja, dia nggak kuat, ya. Ini VIP 0, ya, ada di ranking 5. Kita coba lihat, ya. Ini, ya, walaupun kalian punya Giratina, udah di start-up, ya. Punya Diancy, udah di start-up. Tapi 2 Pokemon itu Pokemon lama, mau buat apa? Ini yang berguna, cuma Mew Origin-nya doang, sih, ya. Wah, ini drill Nyubi tersesat, ini. Banyak banget, ya, ternyata, ya. Di server-server baru itu Nyubi-Nyubi tersesat, Cok. Jadi, Bait Red Draw itu diambil, ya. Ini untuk kalian yang baru main, ya, guys, ya. Apalagi kalian yang mainnya itu beneran top-up, top-up, ya, gitu. Ya. Kalau kalian nemu Red Draw pertama, ya, itu nggak usah diambil. Atau kalian lihat dulu tier list-ku, deh. Atau misalkan jadwal Pokemon-ku, gitu. Ya, jadwal Pokemon-ku. Jadi, usahakan kalian itu ambil Pokemon-Pokemon yang baru. Ya, Pokemon-Pokemon yang baru. Nah, di sini dia malah Mew Origin-nya nggak dipakai, Cok. Superfin. Oh, dipakai, ya. Dia jadi Flourgast itu, ya. Dia nge-copy nggak, sih? Oke. Ini yang berguna cuma beneran real Mew Origin doang, Cok, ya. Yang berguna Mew Origin doang. Yang lainnya gunanya apa, ya? Mungkin dia pas awal-awal banget, ya. Pas orang lain itu belum punya Pokemon S+, Dia di minggu awal itu langsung punya Giratina. Itu pasti ngerasanya GG banget. Tapi sebulan kemudian. Dua bulan kemudian. Tiga bulan kemudian. Itu... Aduh, Wang. Tolong, Wang. Tolong. Tolong. Giratina aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh, kalau Mew Origin, walaupun dia cuma bintang 4, Tapi masih berguna sampai nanti-nanti, ya. Giratina, Cok, mau dia bintang 12 aja. Itu rada-rada... Nggak guna. Bisa langsung di-kill sama Zacian, gitu. Sama Keldeo, gitu. Ya, Necrozma juga. Oke, disini sebenarnya dia cuma modalnya itu Shiny Mega Galade, ya. Shiny Mega Galade-nya kan bakal ngasih tier-tier terus, kan. Cuman, disini dia punya Shiny Mega Galade sama Zamazenta. Dia punya Mew Origin juga. Jadi, si Kuze Kun ini kayaknya GG sih mainnya, ya. Walaupun dia VIP 0, main 1,5 bulan, udah punya 3 Pokemon S+, Dan juga, dia kalian lihat, Cok, levelnya 68. Yang artinya, Kuze Kun ini lebih aktif main, ya. Jadi, stamina-nya itu dipakai terus, Cok, ya. Ini kalian lihat, levelnya lebih gede ketimbang Superfin yang VIP 11, ya. Padahal Kuze Kun ini F2P. Oke, tapi secara literasi gamenya, ya. Maksudnya, knowledge pengetahuan tentang gamenya, itu dia lebih tinggi, ya. Ketimbang si Superfin ini yang VIP 11. Ya, ini dia di-revive sama Ho'oh, sih, Giratinanya, ya. Bisa di-revive sama Ho'oh, Giratinanya. Tapi ya, mau buat apa, Cok? Nggak bakal bisa, ya. Dia ada sama Zenta, ada si Mew Origin juga. Ini Superfin nggak bakal bisa ngedemack. Oke, dia nggak punya, nggak punya DPS, Cok. DPS-nya siapa? Nggak ada. DPS-nya mungkin cuma Blaziken doang. Atau S-Green Ninja. Tapi DPS Pokemon S mau buat apa, gitu kan, ya. DPS Pokemon S. Oke, itu ya, Cok, ya. Itu udah kelihatan banget. Nah, gimana wangcaranya emang biar, apa namanya, levelnya itu lebih cepat. Yang pertama, beli Diamond-nya. Aku nggak ngerti, ya. Si Kuzekun tadi, satu setengah bulan, tapi punya tiga Pokemon S+. Artinya dia nabung Diamond, Cok, ya. Artinya dia nabung Diamond. Jadi dia tuh mungkin beli sehari cuma sekali. Ini sama, sih. Dia beli juga sehari cuma sekali. Atau mungkin dua kali, ya. Sehari dua kali, gitu. Soalnya dia udah level 6-8. Beda tiga level, Cok. Karena pembelian Diamond yang pertama sama yang kedua, itu kan 50-50, kan, ya. 100. Udah nanti, kalau misalkan mau ngejar level, sehari, seenggaknya ngabisin 300 Diamond. Ya, ini 300 Diamond, nanti bakalan dapet EXP yang ini, ya, Cok, ya. EXP 100. Itu bakalan nambah cepat untuk karakter kalian itu naik level. Oke. 100 untuk Diamond. Terus abis itu, 25 untuk Arena, ya. Karena dapetin yang ketujuh, ya. Ketujuh itu 14. Ini dapetin shot kuning 1. Terus abis itu, cross-server Arena ini juga 7x25. Berarti udah 150 Diamond, ya. Nah, untuk 150 yang lain, itu bisa dipakai buat yang lain, ya. Terserah mau apa-apa pun yang lain, ya. Kayak misalkan nge-evo Pokemon, itu juga perlu, Cok, ya. Kita harus nge-evo semua Pokemon kita, ya. Semua Pokemon kita itu dievo sampai evo terakhir. Karena itu bakalan nambahin, misalkan, ya, mana ini Pokemon yang belum dievo? Ini si Revigator, eh, Revigator harus siapa ini? Croconaw. Croconaw ini kan belum dievo, kan. Ini belum evo yang terakhir. Kalau misalkan jadi Veraligator, ya, Veraligator. Veraligator itu dia bakalan nambah Pokedex status sekitaran 0, berapa persen. Tapi, eh, itu tetap nambahin CP, ya. Nah, kalau semua Pokemon kalian itu kalian evo, misalkan ini, dia udah punya Magnemite. Di Pokedex udah kebuka. Nah, kalian harus evo sampai Magnezone. Biar ini kebuka semua ini. Ini kan 0,27. Ditambah ini 0,27. Ditambah ini lagi 0,27. Jadi, maksimalnya 0,71 nanti, Cok, ya. 0,71. Kan lumayan buat ini, Cok, ya. Lumayan buat ini. Ini masih kecil, kan. 15%, 13%, 12%. Nah, ketambahan ini, tambah SPDEF 0,71. SPDEF-nya ini dari 13,14. Mungkin bisa jadi 14%, gitu. Itu ya, terus Onyx ini di evo sampai ke Stilix, gitu ya. Mana lagi yang belum di evo? Ini dia udah dapet Mime Junior di evo, Mr. Mime-nya, gitu. Ini juga di evo sampai Magmortar, ya. Oke, semuanya, Jok. Semuanya Muncelax di evo. Terus, apalagi yang belum di evo? Nih, Gligar di evo jadi Gliscor. Nih, Seni Sil di evo jadi Wifil. Ini kan nambahin 0,0, tapi kan banyak, ya. Walaupun cuma 0,0, tapi banyak. Kira-kira kalian bakalan dapet tambahan buff 3%, gitu aja. Udah lumayan banget, Cok, ya. Di awal-awal server kayak gini. Ya, dari ranking si... Siapa tadi? Kuzekun aja. CP-nya lebih gede daripada yang Superfin. Yang udah VIP 11, ya. Ini Pokemon-nya pasti udah di evo semua. Kita lihat dari collection rate-nya, nih. Collection rate-nya dia ada di ranking 9, ya. Ada di ranking 9, Cok. Oke, ada di ranking 9. Kuzekun ada di bawahnya persis, nih. Masa yang VIP 11 sama F2P? Koleksi Pokemon-nya sama persis, ya. Kan nggak mungkin juga, tuh. Nah, untuk awal-awal biar ngabisin 300 Diamond itu, ya. Untuk nambahin level. Karena nanti kalau misalkan level kalian itu nyampe level 75 duluan, itu bakalan yang menang, ya. 75 itu kan bakalan ngebuka chip duluan. Kalau ngebuka chip duluan, dapet skill tambahan. Yaudah, menang deh nanti, Cok. Kita lihat. Untuk AR-nya, dia ada di ranking 5, ya. Kuzekun ada di atasnya. Lagi-lagi, ya. Oke, AR-nya nyampe 120. Wah, banyak sih ini. Ini, udah. Kalau mau selamat, ya. Gimana, ya. Kalau mau selamat, ya. Aduh, agak sulit. Ini, kalau misalkan, ya, Bang. Ada rencana mau ke VIP 12, ya. Kalau misalkan, ya. Ada rencana mau ke VIP 12. Fokus Buil Mega Mewtwo X. Jadi, ini nanti Giratina. Ini di transfer ke Mewtwo. Ya. Start transfer itu nggak tahu release-nya kapan, ya. Ya, mungkin bisa sebulan lagi, dua bulan lagi, tiga bulan lagi. Tapi, nanti bakalan ada fitur yang bisa ngubah bintang Pokemon itu ke Pokemon lain yang setara. Kalau misalkan Pokemon S+, nanti bakalan dipindah ke Pokemon S+. juga. Nah, ini dipindah ke Mewtwo. Karena di VIP 12, itu bakalan dapet nih ya. Bakalan dapet Mewtwo. Nah, kamu langsung di bintang 7 Giratina. Ini bintangnya dipindah ke Mewtwo. Nanti Giratina jadi bintang 4, Mewtwo-nya jadi bintang 7. Naikin Mewtwo sampai bintang 11, terus tinggal dimegain. Pokemon yang lain gimana, Bang? Udah diemin aja, Cok, ya. Apalagi nih, Cok. Kesalahan Newbie banget itu Ho-Oh-nya di startup. Kesalahan Newbie yang paling kebangetan itu adalah Ho-Oh di startup. Ho-Oh itu bintang 4 aja cukup, Cok, ya. Kalau Ho-Oh di startup kayak gini, jadinya sampah, ya. Dia udah nggak bisa dipakai. Terus bintangnya, harusnya kan dia bisa jadi tumbal, kan, ya. Misalkan kamu mau buat Mega Mewtwo X. Mega Mewtwo X itu butuh tumbal 18 Pokemon S+. Ini kan dia harusnya punya 2 Ho-Oh untuk tumbal, ya. 18 kurangin 2, udah tinggal 16 doang. Tapi karena Ho-Oh-nya udah bintang 5, ini udah jadi sampah, Cok. Nggak bisa dipakai buat tumbal, mau dipakai di line-up udah nggak guna nantinya, ya. Jadi ini jadi sampah nantinya kalau bintang 5. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa, apa namanya, nggak bisa startup sampai bintang 8, itu nggak usah di startup. Kecuali bisa sampai bintang 8. Kayak misalkan Giratina nih. Giratina udah bintang 7, mau buat apa, Cok, ya? Jadi sampah, kecuali nanti di start transfer. Sedangkan start transfer itu setahun cuma 4 kali, Cok, ya. Kalau nggak salah cuma 4 kali. Jadi nggak bisa, nggak bisa dimanfaatin dengan maksimal, gitu. Kalian harus memanfaatin itu bener-bener, gitu. Ya, ini banyak sampahnya nih. Jadi ini kalau nggak jadi Mega Dian, sih, ya jadi sampah juga, Cok, ya. Mau buat apa? Padahal ini 3 Pokemon, ya. Ini mah 5 Pokemon, nih. Kamu harusnya kalau mau buat Mega Mewtwo X, ini kan udah ada 5 Pokemon. Ini 3 Pokemon. 5 tambah 3, 8. 8 tambah ini 2, 10. Kamu udah punya tumbal 10 Pokemon. Tinggal nyari 8 Pokemon lagi. Untuk tumbal Mega Mewtwo X. Tapi karena kamu start up, yaudah, Cok. Ini nggak, ya mau kamu pakai juga kalah, ya. Nggak dipakai jadi sampah, ya kan. Kayak gitu sih, Bang, ya. Mending nggak usah ngincer menang di awal, Bang. Ngincer itu menang di 3 bulan kemudian, udah. Kayak gitu. Kalau ngincer menang di awal, itu di bulan ke-2, ke-3, itu kamu bakalan kalah. Dan bulan-bulan seterusnya. Tapi di bulan pertama, kamu menang. Ya, tapi kalau kamu ngalah-ngalah, ya nggak ngalah-ngalah banget, ya. Maksudku, di bulan pertama, ke-2, itu ranking-ranking 10 besar aja deh, ya. 10 besar. Nanti di bulan ke-3, bulan ke-4, itu kamu bisa ranking 3 besar, gitu. Tapi nabung, ya. Nabung, terus membuat planning mau build tim apa, gitu. Ini sih udah, karena udah ini ya, udah terlanjur ya. Mau gimana lagi, Cok. Benerinnya, rada sulit ya. Harus nunggu start transfer, harus top up ke VIP 12, ya. Kalau nggak top up ke VIP 12, gimana, Bang, caranya? Ya, kamu bulan depan ambil shiny mega guard the foyer, ya. Tanggal 29. Habis itu, Giratina ini kamu pindah ke shiny mega guard the foyer nantinya. Jadi, Giratinanya udah bintang 4 aja, nanti jadi tumbal aja. Kalau misalkan mau buat Pokemon SS. Diansinya lanjutin aja sampai jadi mega diansi. Udah. Ho-ohnya? Ho-ohnya yaudah. Nggak bisa jadi apa-apa, Cok. Oke, kayak gitu sih ya. Oke, semoga selanjutnya kamu lebih mikir lagi kalau mau start up Pokemon, ya. Start up Pokemon itu, kalau kamu nggak tahu, mending nggak usah di start up, ya, Cok. Kalau kamu nggak tahu efeknya, kamu nggak tahu itu tuh meta atau enggak, kamu nggak tahu Pokemon itu bagus atau enggak, jangan di start up, ya. Jangan di start up. Apalagi Ho-oh. Ho-oh itu kan Pokemon gratisan, ya. Pokemon gratisan. Kenapa gratisan? Ya, karena dia gratis dari 3 player dia awal, terus dia gratis dari Indigo juga. Jadi ya, Pokemon gratisan pasti jelek, Cok. Pokemon gratisan pasti jelek. Kita lihat di sini ya, Pokemon gratisan apa lagi ya. Misalkan di cross server nih, cross server ada Grodon. Pokemon gratisan kan, Bang, Grodon jelek, Bang. Tapi primal Grodon bagus. Nah, itu perlu banyak banget Grodon, kan. Terus apalagi yang Pokemon gratisan? Kayoger, Pokemon gratisan, Cok. Jelek pasti. Nah, Pokemon gratisan itu hanya untuk tumbal, ya. Hanya untuk tumbal. Jangan di start up. Kalau di start up, jadi sampah. Nggak bisa dijadiin tumbal. Nggak bisa dipakai juga. Jadi apa? Sampah. Oke, daripada nanti kamu didatengin Pandawara, ya, Bang. Tolong dibenerin lagi cara mainnya, ya. Bisa gabung join grupku, Bang. Kamu tinggal ikut liveku, ya. Aku biasanya live. Tungguin aja aku live. Ikut. Nanti minta link grupnya di sana. Karena yang di deskripsi itu udah kadang luar saya. Nanti kamu masuk dari live. Aku pengen grupku itu lebih kondusif aja. Jadi yang join live aja, gitu. Yang ada di grup. Karena kalau random banget di video kayak gini. Aku kasih link grup. Nanti yang join, sumpah. Orang-orangnya nggak jelas banget, Cok. Apalagi yang nyepam, stiker, bokep itu. Wah, males banget aku. Oke, itu ya, Cok, ya. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan giveaway seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching. See you next video. Salam ofis gaming. Bye. Sub indo by broth3rmax